kalian lihat sendiri jadi ini kondisinya seperti ini ya bisa kalian lihat sendiri nanti kalian bisa lihat perbedaannya ya oke cuy dan seperti ini kurang lebih hasilnya jadi ini fungsinya untuk menghilangkan kerak-kerak aja ya yang membandel oke jadi ini bahan-bahan yang kita butuhkan ya dan disini ada cairan peluntur baut probolnya dan sini ada sikat gigi ya dan terus disini ada sarung tangan jadi ini biar safety aja panas ya jadi kita siapkan untuk sarung tangannya biar lebih safety aja ini kita siapkan juga ya untuk akuanya ini aku botol ya dan disini yang kecilnya ya aku botol jadi kalian ini potong agak kecil yang satunya agak besar ya dan disini ada air air biasa dicampur sunlight jadi ini untuk bahan-bahan yang kita butuhkan Oke ini kita buka dulu untuk cairanya kita buka dulu ya Nah untuk cakaranya seperti ini untuk cukup cairanya agar mudah saja nah kita ambil dua garis ini ya jadi kita ambil yang dua garis seperti ini nah kita ambil yang dua garis seperti ini terus kita masukkan oke cukup nah ini untuk air biasa pas sunlightnya ini sudah dicampur jadi setelah itu kita tinggal campurkan aja ya ke sini jadi ini tergantung kalian mau mengaplikasikannya kemana di misalkan kalian mau mengaplikasikannya ke krengkes ya terus krengkesnya posisinya raknya banyak banget jadi ini air plus cairanya kalian satu banding satu aja tapi jika misalkan krengkesnya nggak terlalu parah kondisinya kalian bisa perbandingannya air plus cairanya itu satu banding dua jadi untuk cairanya kalian satu ya jadi kalian garis dua ini terus untuk airnya itu dua jadi untuk campuran air per sunlightnya kita dua baris juga sama ya nah setelah itu kita campurkan jadi kita satu lagi untuk airnya oke oke dan ini untuk cairanya yang sudah kita upload oke jadi langsung saja kita oleskan ke medianya dan jangan lupa juga untuk kalian siapkan ya tangan-tangan agar lebih safety oke kita oleskan dulu oke oke, kalian sambil gajakannya bersosok, sangat sikat selamat menikmati 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 selamat menikmati